Hai setelah melakukan puasa selama satu bulan umat Islam menyambut hari kemenangan atau lebaran penuh dengan sukacita dan ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemuda masjid dengan mengumandakan takdir sambil jalan-jalan yang dikenal dengan takdir keliling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan PSW channel sambil mengawali dan sekaligus untuk menyajikan video mengenai takdir keliling di desa Purwantoro di hari yang fitri ini maka izinkanlah kami untuk mengucapkan hari Raya Idul Fitri Minal Aydin welfaizin mohon maaf lahir dan batin setelah melakukan puasa selama satu bulan maka berbagai bentuk kegiatan umat Islam dilakukan untuk menyambut hari kemenangan dengan penuh sukacita dan ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemuda-pemudi masjid Nurul Hidayah di desa Ndangkrang kecamatan Purwantoro dengan melakukan takdir keliling menggemakan keagungan Tuhan memang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW oleh karena itu sejak awal Islam berkembang di Indonesia perayaan takdiran tidak henti-hentinya untuk dilakukan teman-teman seperti yang dilakukan oleh pemuda-pemudi ini mereka sangat semangat dan penuh gembira sambil mengumandangkan keagungan Tuhan dengan mengucapkan takdir sambil berjalan mengelilingi kampung semenjak awal kedatangan Islam melakukan takdiran mengelilingi kota atau kampung ternyata sudah dilakukan mulanya kegiatan ini diperuntukkan sebagai salah satu cara siar agama Islam namun juga dapat dilakukan untuk bertakbiran berbicara mengenai takdiran selain menjadi media siar dan momen bersenang-senang saat menyambut hari kemenangan takdir keliling kerap dijadikan momen silaturahmi warga yang mudik ke kampung halaman dan akhirnya sampai juga takdir keliling yang dilakukan oleh pemuda dan pemurdi Masjid Nurul Hidayah sambil mematikan over kita sejenak untuk istirahat dan nanti dilanjutkan dengan takdir keliling menggunakan kendaraan bermotor dan takdir keliling dilanjutkan dengan menggunakan kendaraan bermotor dengan menggunakan sound system sebagai pengeras suara perlu untuk diketahui sejarah mencatat takdir keliling telah menjadi tradisi yang terus kita pelihara dan diantaranya semaraknya yang menggulora terdapat banyak manfaat takdir keliling yang justru di abekan oleh yang melarang dan jika disadari mudarat yang terjadi saat takdir keliling sebenarnya bisa kita cekah dan ditanggulangi apalagi dengan dan bantuan dari aparat kepolisian kita yang cekatan pasti ulah oknum-oknum kriminal saat takdir an bisa kita cekah dan minimalisir bersama-sama namun demikian mengagungkan Tuhan memang bisa dilakukan dimana saja tidak harus dengan berkeliling kota dengan suara yang lantang bahkan dari dalam rumah atau sebatas melantunkan nya dengan pelan di dalam dan melanggar pada penjuru Kang bukankah Tuhan yang maha besar tidak akan kehilangan keagungannya hanya saja menghilangkan semangat penghambaan berwucuk tabir keliling tampaknya akan menjadi anti-klimat yang mencidrai euforia gembira masyarakat setiap kali lebaran tiba dan mungkin hanya itu saja mengenai kisah takbir keliling dan juga yang dilakukan oleh pemuda pemudi masjid Nurul Hidayah dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati